Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul, Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Si Emeng Ting dan Tan Kian Kian berbicara dan tertawa sebentar, dan segera meminum pil penyembuh tingkat tinggi di tempat. Li Long Sing mengeluarkan cincin penyimpanan yang baru saja diajarah, dengan paksa menghapus tanda merek di atasnya, dan menuangkan semua isinya. Bro, bro, segera, harta di tanah menumpuk menjadi gunung. Batu roh, ramuan, senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada ratusan buah dao dan lebih dari selusin botol giyok berisi cairan dao. Yang lebih langka adalah sebenarnya ada sekelompok kecil harta spiritual yang tersembunyi di cincin penyimpanan Sun Buang. Begitu banyak harta, melihat pemandangan ini, Tan Kian Kian tidak bisa menahan diri untuk terkejut. Tan Sao Mu juga tercengang, berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Sejak meninggalkan Pulau Dewa Laut, ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak harta karun. Mata Li Long Sing juga tiba-tiba cerah, dan dia menghela nafas diam-diam, tidak heran semua orang suka membunuh orang lain untuk merebut harta, ternyata ini memang jalan pintas agar cepat kaya. Li Long Sing mendongak dan tersenyum, menatap mereka berdua dan berkata, Kakek, Kian Kian, jika kalian membutuhkan harta, kalian bisa mengambilnya sendiri. Tapi mereka agak malu untuk mengambilnya. Lagi pula, ini semua dipanen oleh Li Long Sing. Li Long Sing sedikit tersenyum, Kakek, kita adalah keluarga, mengapa anda bersikap begitu sopan padaku? Tan Sao Mu melangkah maju untuk mengambil beberapa harta setelah mendengar itu. Dengan lambaian tangan kanannya, Li Long Sing menyapu semua buah dao, cairan dao, dan sekelompok kecil harta spiritual menuju Tan Kian Kian. Kian Kian, ini untukmu. Kulit Tan Kian Kian berubah, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi, Kakek Li, barang-barang ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Li Long Sing memotongnya tanpa ragu, berpura-pura tidak senang, bersikaplah sopan kepadaku lagi, aku akan marah sekarang, ambillah dengan cepat, bawa ke tingkat yang melonjak, dan aku akan membantumu melindungi hukum. Tan Kian Kian berpikir sejenak, lalu mengangguk, terima kasih kakak Li. Dia mengerti bahwa hanya ketika dia cukup kuat, dia dapat benar-benar membantu Li Long Sing. Kalau tidak, itu hanya akan menyeretnya ke belakang kaki. Melihat Tan Kian Kian dengan patuh menelan Daoguo, Daoye, dan kelompok kecil harta spiritual itu, Li Long Sing tersenyum puas. Dia berdiri di depan Tan Kian Kian, matanya seperti kilat, membantunya melindungi hukum. Tan Saomo juga mengambil obat mujarab dan berlatih bersilah. Setelah sebatang dupa, Xie Mengting membuka matanya. Melalui masa latihan ini, hampir 70% luka di tubuhnya telah sembuh. Setelah Li Long Sing memberinya banyak harta, dia mengambil semua harta yang tersisa ke dunia Dan Hai miliknya. Pikiran spiritual memasuki Dan Hai. Dia melihat kabut spiritual tertinggal di dunia Dan Hai, dan warna keberuntungan ada di mana-mana. Pohon Dao, yang setinggi manusia, tumbuh subur. Di bidang kedokteran di sebelahnya, sejumlah besar tumbuhan aneh telah tumbuh lagi. Tumbuhan ini adalah bahan utama untuk memurnikan beberapa pil kuno liar. Sejak terakhir kali dia menelan setengah dari cairan Dao Danau, dunia dan hainya tidak hanya melebar hampir dua kali lipat, tetapi tanah juga telah mengalami beberapa perubahan ajaib. Kecepatan pertumbuhan tumbuhan hampir dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Pohon Dao yang baru ditanam itu tumbuh lebih subur, saat ini beberapa di antaranya sudah mekar dengan bunga putih kecil. Agahnya setelah beberapa saat, buah Dao yang asli akan lahir. Li Longsing melihat sekeliling Dan Hai, dan akhirnya mendarat di Sunpeng. Ria itu sedang menyipitkan matanya saat ini, bersandar di pohon Dao, tertidur lelap. Cucu, bangunlah. Li Longsing berteriak. Ah, apa yang terjadi? Sunpeng tiba-tiba terbangun dan melompat dari tanah. Li Longsing melambaikan tangannya dengan santai, dan segera, harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di bawah peringkat keempat jatuh di depannya seperti tetesan hujan. Semua ini diperoleh dari cincin penyimpanan Sunbuang. Baginya tidak ada gunanya, tapi bisa digunakan untuk memberi makan Sunpeng. Sunpeng bagikan jurang maut, semakin banyak bahan alami dan harta duniawi yang dia makan, semakin cepat dia tumbuh. Wow, kakek, apakah ini semua untukku? Sunpeng, yang awalnya mengantuk, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar saat melihat begitu banyak harta langit dan bumi, dan berteriak kegirangan. Li Longsing mengangguk sambil tersenyum, ya, semuanya milikmu, memakanlah. Haha, kakek, kamu sangat baik padaku, cucu mencintaimu sampai mati. Sunpeng mengepakkan sayapnya, tiba-tiba mendekat, menunjuk mulutnya berada di wajah inkarnasi akal ilahi Li Longsing, dan dia mematuk dengan penuh kasih beberapa kali. Oke, jangan bosan, ayo cepat makan. Li Longsing tersenyum dan mendorong kepalanya menjauh, dan dengan gerakan akal sehat, dia mundur dari lautan pilnya. Mata Sunpeng berbinar, dia membuka mulutnya, dan menyedot dengan keras segunung tumbuhan di depannya. Hu hu, seolah angin bertiup kencang, gumpalan esensi herbal aneh dengan cepat meleleh ke dalam mulutnya. Tumbuhan di tanah menguning dan layu dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang. Saat esensi herbal dalam jumlah besar memasuki tubuh, nafas di atasnya perlahan naik. Li Longsing berdiri diam di sana, menatap tan kian-kian di depannya. Secara bertahap, cahaya ketakutan muncul di matanya. Di bawah matanya yang kacau, dia bisa melihat sembilan pusaran tak terlihat muncul di atas kepala tan kian-kian saat ini. Sembilan pusaran berputar serempak, dan sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi serta kekuatan aturan mengalir deras seperti air pasang. Dengan latihannya, tidak ada jejak energi spiritual yang berlebihan dalam radius ribuan kaki. Semua aura tersedot olehnya. Benar saja, itu layak untuk vena suci sembilan yin. Penglihatan langit dan bumi yang disebabkan oleh kultivasi hampir sama dengan milikku. Li Longsing diam-diam mendecahkan lidahnya. Dia adalah akar spiritual surgawi yang tak tertandingi yang langka dalam 10.000 tahun, dan dapat dimengerti bahwa hal itu dapat menyebabkan penglihatan yang luar biasa selama kultivasi. Dan menilai dari penglihatan tan kian-kian saat dia berlatih saat ini, dia dan dirinya sendiri tidak berbeda. Tapi Li Longsing tidak memiliki sedikitpun kecemburuan, hanya bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Dua jam kemudian, ledakan tumpul tiba-tiba datang dari tubuh tan kian-kian. Segera, nafas yang kuat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Aura itu semakin kuat dan kuat, dan setelah sembilan gelombang berturut-turut, itu telah mencapai puncaknya. Menerobos kemacetan dan melangkah ke langit. Bulu mata menawan tan kian-kian berkedip, dan dia perlahan membuka matanya. Saat berikutnya, langit tertutup awan gelap dan guntur meledak. Malah petaka ada di sini. Tan kian-kian tiba-tiba bangkit, dengan keyakinan kuat pada matanya yang indah, dengan kaki kanannya dia menginjak tanah dengan ringan, dan tiba-tiba terbang ke udara. Kian-kian, hati-hati, haha, jangan khawatir kakak Li, malah petaka alam yang melonjak tidak akan mengganggu ku. Tan kian-kian tersenyum manis pada Li Longsing, tubuhnya yang lembut bergoyang, dan dia berdiri di atas gunung tidak jauh. Sekarang kakek sedang berlatih di dekatnya, dia harus menjauh. Kalau tidak, begitu malah petaka datang, tidak akan ada rumput di dalam jangkauan malah petaka. Li Longsing merasa tidak nyaman, dan dengan pikiran, auranya berangsur-angsur naik, siap untuk pergi. Begitu dia menemukan bahwa Tan kian-kian tidak terkalahkan, dia akan segera membantu. Melihat Tan kian-kian berdiri di puncak gunung, ekspresi si e mengting sangat rumit, dan gelombang besar tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Ketika dia berada di kota King Yun, dia telah mendengar dari Li Longsing bahwa Tan kian-kian pada saat itu hanya memiliki kondisi pengumpulan ki belaka. Tanpa diduga, kurang dari setahun, Tan kian-kian akan melakukan perampokan. Hanya seorang jenius yang tidak bisa lagi menggambarkannya, dia adalah monster, monster yang tiada taranya. Sama seperti Li Longsing, kedua orang ini sangat berbakat dan cantik, pasangan yang dibuat oleh surga. Rasa kehilangan yang mendalam tiba-tiba muncul di hati si e mengting. Si e mengting hanya melihat tingkat pertumbuhan mengerikan Tan kian-kian, tetapi tidak tahu berapa banyak Li Longsing diam-diam berkorban untuk Tan kian-kian. Pil yang tak terhitung jumlahnya, belum lagi bahan alami dan harta duniawi, Li Longsing tidak ragu untuk berkorban, dan menjalin hubungan dengan Tan kian-kian yang berlangsung setengah bulan. Setelah yin dan yang berinteraksi satu sama lain, dan awan dan hujan bercampur, vitalitas kacau Li Longsing telah membantu Tan kian-kian meningkatkan fisiknya tanpa terlihat. Jika suatu saat, si e mengting dan Li Longsing juga bisa menjalin hubungan, itu juga akan menguntungkan dengan tanpa henti. Boom! Tepat ketika si e mengting terkejut, suara gemuruh datang dari sembilan surga. Gelombang guntur kesusahan pertama akan datang. Guntur kesengsaraan yang gelap setebal ibu jari jatuh dari langit dan menghantam Tan kian-kian. Dengan lambayan tangan batu giyok Tan kian-kian, dia langsung meninju. Boom! Guntur meledak, dan gelombang pertama guntur kesusahan musnah. Gelombang kedua, gelombang ketiga. Ekspresi Tan kian-kian menjadi serius saat gelombang guntur kesusahan datang satu demi satu. Namun, fena suci sembilan yin bukanlah hal untuk menyombongkan diri. Tidak sampai gelombang ketujuh dari guntur kesusahan datang, Tan kian-kian terpaksa menggunakan keahliannya yang sebenarnya. Dua jam berlalu, gelombang terakhir dari guntur kesengsaraan akhirnya runtuh di bawah pemboman habis-habisan Tan kian-kian. Petir bebas yang tak terhitung jumlahnya bergabung ke dalam tubuhnya, membantunya mengubah fisiknya secara diam-diam. Li Longxing bergerak dengan cepat melompat ke puncak gunung dan mengulurkan tangannya untuk mendukung Tan kian-kian yang bergoyang dengan lembut. Kian-kian, bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku hanya sedikit lelah. Tan kian-kian sedikit tersenyum. Li Longxing dengan cepat mengeluarkan ramuan pemulihan cepat dan memasukkannya ke mulutnya, latih dan pulihkan. Iya, Tan kian-kian mengangguk dan duduk bersila di puncak gunung untuk berlatih. Melihat dua orang di puncak gunung, si E mengting merasa iri. Diam-diam berpikir akan sangat bagus jika suatu hari nanti kakak Li bisa memperlakukannya dengan sangat baik. Begitu ide itu muncul, si E mengting tidak bisa membantu tetapi tersipu malu dan menundukkan kepalanya. Setelah sebatang dupa, Tan kian-kian berhenti berlatih dan tiba-tiba bangun. Mata Li Longxing tiba-tiba berbinar. Setelah berhasil selamat dari malapetaka pengosongan, Tan kian-kian tampaknya telah terlahir kembali dan menemukan beberapa perubahan halus. Mata yang indah lebih cerah, seperti teluk mata air yang jernih. Tubuh halusnya bahkan lebih begelombang, dengan pinggang ramping dan cengkeraman penuh tanpa bekas lemak berlebih. Dia sudah cantik, tapi sekarang dia sepertinya memiliki sentuhan roh peri. Li Longxing mengerti bahwa inilah alasan mengapa Tan kian-kian menguasai bidang daunian. Kian-kian, kamu sangat cantik. Li Longxing meraih tangannya dan memujinya dengan tulus. Ah, kakek dan saudari tinger masih menonton. Tan kian-kian melepaskan diri dengan malu-malu, tubuhnya yang halus bergoyang, dan dia melayang ke lembah di bawah seperti kilat. Saat membubung ke langit, awan kabut air yang kabur muncul di sekitar tubuh, dan di bawah sinar matahari, ia memancarkan semburan yang menawan. Melihat adegan ini, Li Longxing mabuk. Saat ini, kian-kian seperti peri terbang, bersinar terang. Setelah beberapa saat, Li Longxing sadar, mengayunkan tubuhnya, dan melompat ke lembah. Siaoli, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tan Saomo bertanya sambil tersenyum. Li Longxing sedikit tersenyum, dan berkata dengan keras, ayo lakukan sesuatu yang besar. Hal besar apa? Ketiganya memandangnya dengan heran, Li Longxing hanya menceritakan kisah penguasa dunia rahasia Hong. Kemudian dengan menjabat tangan kanannya, dia mengeluarkan dua kulit binatang yang tidak lengkap, dan menjahitnya menjadi dua pertiga dari peta. Selama kita mengumpulkan peta terfragmentasi terakhir dan membuat peta itu lengkap, maka kita bisa mendapatkan artefak Tao yang menentang surga Hong dan banyak harta spiritual. Tarik nafas dalam-dalam. Tanpa diduga, Li Longxing menemukan petunjuk harta karun pemiliknya di sini. Apalagi, dua pertiga dari peta harta karun telah terkumpul. Jika dia dapat menemukan sisa gambar yang terfragmentasi, bukankah dia akan menghasilkan banyak harta? Meskipun Xie Mengting adalah putri dari Master Sekte Danding, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini. Dia tidak terlalu tertarik dengan artefak Tao Hong, karena Sekte Danding tidak kekurangan harta karun seperti itu. Tapi untuk warisan spiritual, sangat bersemangat. Seperti ini warisan spiritual sangat langka di keluarga Dandingnya. Jika dia bisa mendapatkannya, dia akan dapat mempercepat kecepatan pencerahannya, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Memikirkan hal ini, hati Xie Mengting tiba-tiba tergerak. Dengan menjabat tangan gioknya, dia mengeluarkan slip giok hitam dan menyerahkannya kepada Li Longxing, Kakak Li, lihat peta di slip giok ini, apakah ini terkait dengan peta harta karun? Li Longxing mengambil slip batu giok dan berpikir masuk untuk menjelajah. Di dalamnya ada peta topografi yang dicetak oleh akal ilahi. Namun, peta topografi ini tidak memiliki tanda apapun, hanya garis yang tak terhitung jumlahnya dengan ketebalan berbeda yang saling bersilangan. Li Longxing mempelajarinya sebentar, dan akhirnya menemukan bahwa semua garis itu seperti sungai yang kembali ke laut, menunjuk ke titik tertentu. Sayang sekali tidak ada label teks dan penjelasan, dan Li Longxing tidak tahu apa yang diwakili oleh poin itu. Dia mengundurkan diri dari pikiran, memandang Xie Mengting dan bertanya, dari mana kamu mendapatkan slip giok ini? Xie Mengting menjelaskan, aku mendapatkannya dari gudang jerami, di sebelah gudang jerami, dan banyak pohon buah dao. Setelah mendengarkan narasi Xie Mengting, Li Longxing berpikir keras. Setelah beberapa saat, Li Longxing mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, karena kita tidak memiliki petunjuk tentang peta ketiga, mengapa kita tidak mengikuti catatan di peta slip giok dan pergi ke tujuan? Oke, ketiganya mengangguk serempak. Dari sudut pandang mereka, karena pemilik bubuk sengaja meninggalkan peta slip giok ini, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan jika itu bukan gambar sisa terakhir, itu tidak akan membuang-buang waktu. Dengan pikirannya, Li Longxing memanggil Sun Peng. Sun Peng menelan esensi herbal dalam jumlah besar belum lama ini, dan perutnya masih membuncit saat ini, seolah-olah dia sedang hamil, itu sangat lucu. Haha, Sun Peng, kenapa kamu menjadi pria gendut? Xie Mengting tertawa panjang. Sun Peng memelototinya dengan tidak senang, siapa kamu? Apa aku mengenalmu? Xie Mengting tersenyum sedikit, aku Xie Mengting. Ah, ini kamu, nenek. Seru Sun Peng. Saat kata nenek keluar, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi canggung. Sun Peng tidak tahu mengapa, dan bergumam, ada apa? Apakah saya salah menyebutnya? Saya ingat, ketika saya berada di Jue Mingrich, begitulah saya menyebutnya. Panggil kamu benar, panggillah. Sebelum dia selesai berbicara, Li Long Sing sudah menamparkan kepalanya, dan menegurnya dengan wajah lurus, apakah aku menyuruhmu berhenti berteriak? Ah, ini, maafkan aku kakek, aku lupa. Li Long Sing memang menyuruhnya untuk tidak berbicara seperti itu, tapi dia tidak mengubahnya, dan terus berbicara setelahnya. Setelah beberapa kali, Li Long Sing tidak peduli lagi. Tapi hari ini berbeda, neneknya yang asli Tan Kian Kian ada di sini. Jika Sun Peng terus menggonggong, sesuatu yang besar akan terjadi. Memikirkan hal itu, Li Long Sing menamparkan kepalanya lagi dengan keras, dan bertanya, apakah kamu lupa? Jangan menggonggong lagi, iya kakek, jawab Sun Peng. Haha, Kian Kian, lihat, cucu menggonggong, jangan pedulikan. Li Long Sing menatap Kian Kian dan tersenyum. Tan Kian Kian memberi Sia Mengting tatapan penuh arti, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, selama kakak tingger menyukainya. Sia Mengting tersipu ketika mendengar itu, dan menggelengkan kepalanya karena malu, saudari Kian Kian, jangan-jangan mengolok-olokku. Merasakan bubuk mesiu yang tak terlihat di antara kedua wanita itu, Li Long Sing dengan cepat berdiri untuk memuluskan semuanya, oke, sekarang kesalahpahaman telah diselesaikan, ayo pergi. Cucu, ingat rutenya dan bawa kami ke sini. Setelah selesai berbicara, Li Long Sing menunjuk di antara alis Sun Peng, dia langsung menyuntikkan peta topografi di batu giok ke dalam benaknya dengan pikiran spiritualnya. Kakek, kedua nenek, dan tuan Tan, duduklah. Sun Peng mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba membubung ke langit. Li Long Sing, yang sudah berdiri di punggung Sun Peng, mau tidak mau tiba-tiba terhuyung-huyung setelah mendengar itu, dan langsung jatuh dari udara. Cucu ini benar-benar tidak mengubah sifatnya, contoh tipikal yang ingat makan tapi tidak berkelahi. Melihat wajah Li Long Sing yang memerah dan keriput, Tan Kian Kian dan Si E Mengting saling memandang, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Li Long Sing bingung dan bingung. Apa yang mereka maksud? Pegunungannya tinggi dan hutannya lebat. Wang Ling bersandar di pohon besar dan berlumuran darah, terengah-engah dengan mulut terbuka. Pada saat ini, lukanya sangat serius, dan tanah di bawah kakinya berlumuran darah kental. Di depannya, masih ada sekelompok orang yang berdiri, semuanya berpenampilan dari Akademi Fengguo Zandao. Pemimpinnya, satu tua dan satu muda. Itu adalah Zhao Xi, patriar keluarga Zhao, dan Long Sing Yao, putra mahkota kerajaan Yan. Long Sing Yao menatap Wang Ling dengan kejam yang terluka parah di depannya, dan berteriak, Kau anjing, kenapa kamu tidak lari? Kakiku hampir patah karena mengejarmu. Long Sing Yao menendang pinggang Wang Ling dengan keras. Wang Ling kaget, dan seteguk darah menyembur keluar. Wajah tuanya pucat dan dia sekarat. Oke, yang mulia, berhentilah memukul, kamu akan mati jika menyerang orang tua ini lagi. Zhao Xi buru-buru meraih Long Sing Yao. Long Sing Yao meludahi Wang Ling dengan getir, dan menyingkir. Zhao Xi maju selangkah, dan berkata dengan senyum acuh tak acuh, Tetua Wang, beritahu saya, Anda telah tinggal bersama Li Long Sing selama ini, apa yang Anda rencanakan. Wang Ling mendengus, memalingkan wajahnya, dan berkata, tidak. Sudut mulut Zhao Xi berkedut, dan noda panas muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan tidak senang, Wang, jangan malu, apakah Anda pikir kami tidak tahu apa-apa jika Anda tidak memberitahu saya? Saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya, beberapa waktu lalu Anda dan Li Long Sing bersatu, seseorang telah memberitahu kami secara rahasia. Sekarang kami menangkap Anda, tetapi kami hanya ingin bertanya tentang rencana Li Long Sing selanjutnya. Jika Anda tertarik, Anda bisa mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, saya akan segera membatalkan persetan denganmu. Haha, Wang Ling melirik wajah tua mengerikan Zhao Xi, dan tiba-tiba tidak bisa menahan tawa. Sialan, apa yang kau tertawakan? Zhao Xi berubah dari malu menjadi marah. Wang Ling berhenti tertawa dan menatap Zhao Xi Dao, aku benar-benar penasaran, mengapa ada perbedaan besar antara kau dan instruktur Li yang sama-sama berasal dari kerajaan Yan? Apa maksudmu? Wang Ling bergumam dengan nada senyum menghina dia berkata, yang saya maksud sangat sederhana, instruktur Li adalah orang yang murah hati dan jujur. Dia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan orang, tetapi Anda, untuk keegoisan Anda sendiri, bersedia bertarung di sarang, membunuh bangsamu sendiri secepat mungkin. Untungnya, Anda salah satu dari adalah pangeran kerajaan Yan, dan yang lainnya adalah leluhur keluarga Zhao, salah satu dari empat keluarga besar. Apa yang telah Anda lakukan hanya meper malukan leluhur Anda? Bajingan, tutup mulut. Long Xing Yao sangat marah, dan dia melangkah maju untuk menyerang. Zhao Xi menangkapnya lagi, yang mulia, jangan jatuh ke dalam skemanya. Dia ingin mati sekarang. Jika Anda benar-benar membunuhnya, ikuti saja keinginannya. Wang Ling melirik Zhao Xi dengan heran ketika dia mendengar itu. Orang tua itu memang pria yang licik, dan dia bahkan bisa melihatnya. Sekarang dia terluka parah dan sekarat, dan sangat sulit baginya untuk bunuh diri, jadi dia dengan sengaja merangsang mereka dengan kata-kata. Biarkan mereka bunuh diri, dan semuanya berakhir. Long Xing Yao mengutuk dengan getir, benda tua ini benar-benar menjijikkan, dia benar-benar membandingkan kita dengan bajingan Li Long Xing itu, dan bahkan merendahkan kita menjadi tidak berarti. Zhao Xi menghibur, yang mulia, tolong jangan marah. Ketika kita bertanya kepadanya tentang rencana Li Long Xing selanjutnya, maka kita dapat memasang jebakan di sana terlebih dahulu. Bukankah Li Long Xing akan mati? Long Xing Yao memikirkannya untuk alasan yang sama, jadi dia menahan amarahnya dan menyingkir. Zhao berharap untuk membuju Wang Ling dengan sungguh-sungguh, Pena tua Wang, Anda bukan dari negara Ku Yan, jadi tidak ada alasan untuk membuang harta untuk Li Long Xing yang tidak relevan. Wang Ling mendengus dingin dan berkata dengan lemah, dia dan aku adalah teman. Haha, teman. Zhao Xi mendongkak dan tertawa, dan berkata dengan nada menghina, Tetua Wang, Anda terlalu naif, Anda menganggap Li Long Xing sebagai teman, tetapi dia mungkin tidak menganggapmu sebagai teman. Apa maksudmu? Wang Ling terkejut. Zhao Xi mencibir dan berkata, Mungkin Anda belum tahu. Belum lama ini, Li Long Xing melakukan pembunuhan besar-besaran di lembah terdekat, tanpa ampun membantai banyak orang di Fengguo Anda. Dikatakan bahwa di antara mereka adalah Feng Huigui, dan Sun Guang, anggota inti nomor satu akademi Anda. Anda berkata, jika Li Long Xing benar-benar menganggap Anda sebagai teman, bagaimana dia bisa begitu kejam dan bengis, dan membunuh Anda orang-orang dari Fengguo? Wang ekspresi Ling berubah drastis, dan dia meraung keras, tidak, aku tidak percaya. Satu hal lagi untuk memberitahumu, bahwa bahkan kerajaan Yan dan kerajaan Feng saat ini memiliki permusuhan yang sedalam laut, api dan air tidak akan cocok. Semua ini karena si bajingan Li Long Xing. Tidak benar, kau berbohong padaku. Wang Ling meraung marah. Zhao Xi menggelengkan kepalanya, tampaknya Anda tidak akan menangis saat melihat peti mati. Jika itu masalahnya, maka aku akan membiarkanmu bertemu seseorang. Begitu Anda melihatnya, Anda akan percaya bahwa semua yang aku katakan itu benar. Dia mengeluarkan slip geokomunikasi dan menghancurkannya dengan keras. Segera, sesosok terbang dan bergegas ke hutan di puncak gunung. Itu adalah Raja Tua Yang Malang. Pena Tua Wang. Melihat Wang Ling yang terluka parah di tanah, Wang Tua Yang Malang itu terkejut. Wang Jianyong. Wang Ling juga terkejut. Iya, ini aku, Pena Tua Wang, bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Wang Tua Yang Malang itu bertanya dengan heran. Zhao Xi berkata dengan dingin dari samping, Aku berhasil. Ah, mengapa kamu melakukan ini? Bukankah kita setuju bahwa kami Feng Guo dan kamu Yang Guo akan bergabung untuk membunuh bajingan Li Long Xing yang membunuh ribuan pedang? Mengapa Anda menyerang kami Pena Tua Wang dengan sangat kejam? Wang Jianyong bertanya dengan tidak senang. Zhao Xi tersenyum sinis, maka Anda harus bertanya sendiri kepada Pena Tua Wang. Wang Jianyong menatap Wang Ling, Pena Tua Wang, apa yang terjadi? Wang Ling berkata dengan marah, mereka ingin tahu tentang Li Long Xing dari saya, langkah selanjutnya adalah merencanakan jebakan, tetapi bagaimana saya bisa menghianati teman saya? Raut wajah Wang Jianyong berubah drastis, Pena Tua Wang, Anda sedang bingung, tahukah Anda berapa banyak orang di Feng Guo yang telah dibunuh oleh bajingan Li Long Xing itu? Feng Hui Gui, Sun Guang, Li Nanshan, Lin San, Guan Hui Kiu, mereka semua mati. Wang Ling terkejut, kamu, apakah yang kamu katakan itu benar? Wang Jianyong berkata dengan api di matanya, benar sekali, aku Wang Jianyong, dapat bersumpah demi semangat para leluhur, keluarga kerajaanku, biarkan aku disambar petir, dan aku akan mati. Wang Ling terdiam, dan ekspresinya menjadi keruh dan tidak pasti. Sejak terakhir kali dia mengucapkan selamat tinggal pada Li Long Xing, dia benar-benar tidak tahu bahwa banyak hal terjadi setelahnya. Mereka yang terbunuh semuanya adalah elit Akademi Feng Guo Zandao. Karena mereka Akademi Feng Guo Zandao dapat memenangkan beberapa tempat teratas dalam kompetisi yang diadakan setiap 3 tahun dan memenangkan kehormatan untuk Akademi. Tapi sekarang, hampir semuanya dibunuh oleh Li Long Xing. Sebagai tetua Akademi Feng Guo, bagaimana mungkin Wang Ling tidak patah hati? Tetapi jika dia diminta untuk mengkhianati Li Long Xing, dia tidak dapat melakukannya. Melihat Wang Ling masih ragu-ragu, Wang Tua tiba-tiba berkata dengan sedih, Pena Tua Wang, sebagai Pena Tua Akademi, apakah Anda benar-benar tega melihat orang-orang Akademi Feng Guo kita dikejar dan dibunuh oleh Li Long Xing satu persatu di masa depan? Tidak ada dari kalian Feng Guo yang akan hidup pada akhirnya, tentu saja, kecuali kamu. Wang Tua sekali lagi menambahkan bahan bakar ke selasela, Pena Tua Wang, jika Anda benar-benar ingin melakukan itu, maka Anda terlalu mengecewakan saya, dan Anda mempermalukan leluhur Akademi kita. Wang Ling melihat sejenak, dia jatuh ke dalam keraguan dan perjuangan yang dalam. Setelah sekian lama, dia akhirnya menghela nafas panjang, lupakan saja, izinkan saya memberi tahu Anda segalanya. Selanjutnya, Wang Ling sepenuhnya menjelaskan rencananya dan Li Long Xing selanjutnya, termasuk hal-hal seperti menemukan peta harta karun. Haha, sangat bagus, Pena Tua Wang, Anda benar-benar orang yang mengerti urusan saat ini. Mulai sekarang, kita akan berada di perahu yang sama. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia. Zhao Xi mengulurkan tangannya ke arah Wang Ling. Wang Ling mendengus dingin, memalingkan wajahnya, aku mengkhianati Li Long Xing demi Fondasi Akademi Feng Guoku, tapi itu tidak berarti aku bersedia berteman denganmu. Zhao Xi tersenyum malu-malu dan tidak keberatan, lupakan saja, selama Anda bisa membantu untuk menghubungi Li Long Xing di masa depan dan awasi setiap gerakannya. Long Xing Yao juga mengangguk berulang kali, dan berkata dengan penuh semangat, ya, selama kita bisa mengendalikan tindakan spesifik anjing itu, ketika dia menemukan tempat harta karun, kita akan memiliki kesempatan menangkapnya dan mengejarnya. Ahaha, Sun Peng terbang ribuan mil dengan satu sayap. Li Long Xing, Tan Qian Qian dan yang lainnya berdiri di punggungnya, memandangi sungai dan gunung besar di bawah, berbicara dan tertawa bahagia. Pada saat ini, cahaya putih samar tiba-tiba terpancar dari cincin penyimpanan. Li Long Xing mengeluarkan slip geokomunikasi, dan perasaan spiritualnya masuk untuk menyelidiki, dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari Wang Ling. Instruktur Li, di mana Anda sekarang? Orang tua ini sedang terburu-buru. Li Long Xing menjawab dengan cepat tanpa ragu, kami bergegas ke suatu tempat, yaitu. Setelah selesai berbicara, Li Long Xing melalui jejak akal ilahi, dia memberi tahu Wang Ling tujuan perjalanannya, dan memintanya untuk berkumpul di tempat tujuan. Setelah melewati banyak ujian belum lama ini, dia tidak lagi meragukan Wang Ling. Selain itu, pencarian peta harta karun sudah didiskusikan di antara keduanya, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Segera, pesan dari Wang Ling dikirim kembali dari slip geok, kalau begitu pergilah, dan kita akan tetap berhubungan. Li Long Xing bertanya dengan curiga, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda perlu menghubungiku untuk sesuatu yang mendesak. Wang Ling menjawab, tidak apa-apa. Sudah selesai. Oke, kalau begitu perhatikan keselamatan Anda. Li Long Xing menyimpan slip batu geok itu. Meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dia tidak terlalu memikirkannya. Cucu, berapa lama lagi untuk mencapai tujuan? Li Long Xing menepuk kepala Sun Peng sambil tersenyum. Sun Peng tersenyum dan berkata, dengan kecepatanku saat ini, seharusnya aku bisa tiba di malam hari. Oke, Li Long Xing duduk bersila dan mulai berkonsentrasi pada kultifasinya. Kedua wanita itu, Tan Kian Kian dan Xie Meng Ting, sangat bersemangat, terkadang mereka mengobrol dengan keras dan tertawa, dan terkadang mereka saling berbisik, tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Li Long Xing memandang kedua wanita itu dengan rasa ingin tahu, dan benar-benar tidak mengerti mengapa hubungan kedua wanita itu tiba-tiba menjadi begitu dekat. Sepanjang jalan, mereka hanya berbicara dan tertawa satu sama lain, dan mengabaikan diri mereka sendiri, yang membuat Li Long Xing merasa sedikit hambar. Hahaha, tolong, berhentilah berteriak, Nona kecil, di sini ada pegunungan tinggi dan hutan lebat, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Pada saat ini, Li Long Xing dengan samar berbisik ada semburan suara samar. Tertawa liar, berteriak, meminta bantuan. Itu sangat bising. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menepuk kepala Sun Peng, cucu, turun. Oke, Sun Peng menarik sayapnya dan turun ke bawah. Li Long Xing mengikuti suara itu dan melihat ke bawah ke bumi. Ketika dia melihatnya, matanya seakan meledak. Dia melihat bahwa di sebuah kol yang dikelilingi pegunungan di bawah, adegan tragis sedang terjadi. Bagian tubuh yang tak terhitung jumlahnya tersebar di rerumputan yang layu. Sekelompok pria telanjang dengan panik mengejar beberapa siswa perempuan. Setelah mengejar, dia segera melemparkan siswi itu ke tanah seperti binatang buas, dan mencabik-cabiknya. Keburukan sifat manusia ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok orang yang menonton dengan senang hati. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Wajahnya seperti giyok mahkota, mengenakan jubah seputih salju. Garis leher pakaian juga disulam dengan angin dan salju. Itu adalah orang-orang dari negeri salju. Siswa perempuan yang dikejar dan dijebak itu berasal dari berbagai perguruan tinggi, tetapi kebanyakan dari mereka berasal dari kerajaan Yan. Bajingan, melihat situasi kol di bawah, mata Lilong Sing memuntahkan api, ingin segera menghancurkan kelompok hewan itu menjadi ribuan keping. Ah, menjijikan, mereka sama sekali bukan manusia. Tan Kian Kian dan Si Emeng Ting menunduk, wajah cantik mereka tiba-tiba berubah, mereka tersipu malu, dan dengan cepat memalingkan muka. Adegan primitif yang tak tertandingi di kol benar-benar tidak sedap dipandang. Kian Kian, kamu tetap di atas sana, aku akan menyingkirkan binatang-binatang itu. Setelah Lilong Sing selesai berbicara, tubuhnya bergoyang, dan dia dengan cepat melompat dari punggung Sun Peng dan melompat ke arah kolom. Dia bukan juru selamat, dan kupikir aku bukan orang baik, tetapi ia memiliki prinsip dan intinya sendiri. Orang-orang di depan mereka bertindak sembrono, tanpa dasar moral sama sekali. Menyebut mereka binatang adalah penghinaan terhadap binatang. Ini lebih buruk daripada hewan. Bang, Lilong Sing mendarat di tanah dengan kedua kakinya, menginjak tanah, membuat dua lubang yang dalam. Debu dan bebatuan beterbangan. Ada suara keras, dan kol itu diam. Ria telanjang yang mengejar para siswi itu berhenti mengejar. Laki-laki yang berbaring di atas para siswi dan dengan gelisah menghentikan gerakan mereka. Kelompok penonton juga menoleh dengan kaget. Mereka tidak menyangka ada orang lain yang tiba-tiba muncul di depan mereka seperti prajurit dewa di lembah pegunungan ini. Mata Lilong Sing menyapu, dan wajahnya sedingin es. Mereka yang menggertak para siswi semuanya berasal dari Akademi Dao Perang Negeri Salju. Dan sebagian besar siswa perempuan yang diintimidasi berasal dari Kerajaan Yan. Instruktur, Instruktur Li, bantu aku. Setelah hening sejenak, terdengar teriakan memohon. Para siswa perempuan dari negara Yan yang diintimidasi mengenali Lilong Sing, seperti orang tenggelam yang mengharapkan penyelamat, dan berteriak dengan panik. Kau bajingan, wajah Lilong Sing tenggelam seperti air, dan dia berteriak dengan tajam, lepaskan siswa perempuan itu segera, jika tidak, tidak ada dari kalian yang akan hidup hari ini. Haha, kau bermarga Li, kau memiliki nada yang serius. Pada saat ini, pemuda terkemuka itu tersenyum, maju selangkah, dan menatap Lilong Sing dengan jijik. Orang itu bermarga Sui dan bernama Guang Yao, adalah orang sombong nomor satu dari Akademi Dao Perang Negeri Sui. Basis kultifasinya tidak lemah, dan dia telah melangkah ke puncak surga kelima dari alam melonjak. Lilong Sing tidak mengenalnya, tapi dia sudah mengenal Lilong Sing. Lilong Sing membuat keributan besar di rumah penyambutan negeri salju, dan menamparkan wajah pangeran keempat Sui Hui, yang terkenal di seluruh negeri salju. Sui Guang Yao dan Sui Hui adalah teman dekat, dan awalnya ingin membela. Tapi setelah itu, Sui Hui bersikeras untuk tidak membiarkannya membalas dendam. Sui Guang Yao tidak punya pilihan selain menekan amarahnya, dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan Lilong Sing di dunia rahasia ini, dan membantu pangeran keempat membunuhnya untuk membalas kebenciannya. Jadi setelah datang ke bagian dalam dunia rahasia, Sui Guang Yao terus bermusuhan dengan orang-orang kerajaan Yan. Ketika dia melihat pria dan wanita dari kerajaan Yan, dia membunuh mereka semua, berharap untuk menarik perhatian Lilong Sing. Dia tidak menyangka akan ditabrak olehnya hari ini. Haha, semuanya datang ke sini. Sui Guang Yao tertawa. Segera, sekelompok orang dari negara salju berkerumun dan mengepung Lilong Sing. Enam dari mereka juga telanjang, tanpa busana. Rombongan mahasiswi yang selamat dari bencana tersebut buru-buru mengenakan pakaiannya, duduk di tanah menutupi wajah mereka dan melolong keras. Sui Guang Yao menunjuk Lilong Sing, dan berkata dengan arogan, Aku ingin memperkenalkan kepadamu, ini Lilong Sing, orang yang membuat keributan besar di pengadilan selamat datang Sui Guo dan memaksa pangeran keempat untuk berlutut di depan umum. Sialan, itu dia. Bajingan, kau berani menghina pangeran dari negara Sui, kau pantas mati. Ini adalah tamparan keras untuk orang-orang negara Sui kita, benar-benar tak tertahankan. Bunuh Bajingan itu. Untuk sesaat, kerumunan itu mengamuk, dan semua orang menatap Lilong Sing dengan kebencian yang tak terbatas. Jika mata bisa membunuh, Lilong Sing akan memiliki lubang darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Lilong Sing menatap dingin ke arah orang-orang dari negara salju di depannya, dan diam-diam menyaksikan penampilan para badut ini. Setelah mereka selesai berbicara, mereka berkata dengan dingin, Aku akan mengatakannya sekali saja, bunuh dirilah dan meminta maaf, dan aku akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh, jika tidak, tubuhmu akan tercabik-cabik. Roh jahat membubung ke langit, dan pancaran merahnya luar biasa. Haha, Sue Guangyao sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia, dan tidak bisa menahan tawa liar, apakah semua orang mendengarnya? Orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia akan mencabik-cabik kita. Mendengar itu, semua orang dari negara salju memandang Lilong Sing dengan mata seperti orang idiot, dan tertawa dan mengutuk pada saat yang sama. Sialan, otak orang ini pasti terbentur, kalau tidak, bagaimana dia bisa mengatakan kata-kata kurang ajar seperti itu? Berhentilah berbicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia. Bunuh dia. Sue Guangyao melambai tangan untuk menghentikan semua orang membuat kebisingan. Dengan matanya, dia menatap rendah Lilong Sing, aku akan mengatakan untuk yang terakhir kalinya, segera bersujud kepada kami untuk meminta maaf. Dengan cara ini, seluruh tubuhmu akan kutinggalkan, jika tidak, kami akan meludah satu per satu. Itu bisa menenggelamkanmu hidup-hidup. Retak. Ah. Sebelum dia selesai berbicara, jeritan bergema di seluruh lembah. Mata Sue Guangyao tiba-tiba terbuka lebar, dan dia terbang terbalik dengan tak percaya. Setelah mendarat, wajahnya masih penuh kebingungan. Salah satu karpernya melompat dari tanah dan meraung dengan marah, apa-apaan, siapa yang memukulku? Kecepatan serangan Lilong Sing begitu cepat sehingga dia bahkan tidak menyadarinya. Dia pikir seseorang bersembunyi di kegelapan untuk menyerangnya. Sialan, bajingan mana yang memukuliku, siapa yang berani melakukannya? Melihat tidak ada yang berdiri, Sue Guangyao terus mengaum dengan liar. Pada saat ini, seorang guru berambut putih maju selangkah, dan berkata dengan wajah memerah, Guangyao, berhenti berteriak, Lilong Sing yang baru saja memukulmu. Apa? Dia memukulku? Tidak mungkin. Sue Guangyao menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Dia sama sekali tidak memikirkan Lilong Sing. Karena Lilong Sing hanya alam langit tingkat dua belaka. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia bergerak, dia pasti bisa mendeteksinya. Baifa mengajarkan, itu benar-benar dia. Baru saja, lelaki tua ini berdiri di sisi kanannya, dan dia melihat dengan jelas. Diam. Sue Guangyao memotongnya dengan marah, tersipu dan meraung dengan keras, tidak percaya, bagaimana dia bisa menamparku diam-diam, dia hanya seekor semut di alam langit tingkat kedua. Instruksi berambut putih terdiam. Melihat Sue Guangyao masih berteriak, dia sangat ingin segera menemukan lubang di tanah. Haha, orang nomor satu di negeri salju, ternyata palsu. Pada saat ini, tawa yang tidak terkoordinasi terdengar di lapangan. Mendengar kata-kata Lilong Sing, Sue Guangyao sangat marah sehingga dia merokok. Bajingan, apa yang kau katakan? Lilong Sing tertawa dan berkata, jelas aku yang menyerangmu, tetapi kau tidak percaya, dan kau masih mencari seseorang di mana-mana, katamu, kau itu palsu. Kau sendiri yang memukulku. Sue Guangyao tersenyum dengan jijik, dan terus mengejek. Lilong Sing melangkah maju, mendekat dengan nada instan, lihat, kali ini, aku akan menamparmu di pipi sebelah kanan. Setelah suara itu turun, Lilong Sing langsung menamparnya. Terlalu melebih-lebihkan kemampuan. Mata Sue Guangyao berkilat dingin, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan menyapa dengan telapak tangan yang sama. Retak. Ah. Begitu telapak tangan diangkat, rasanya seperti ditabrak gunung besar, dan pecah dengan retakan, dan darah menyembur keluar. Segera setelah itu, kilatan cahaya melintas di depannya, dan Sue Guangyao menatapnya, berteriak lagi dan terbang terbalik. Pipi kanannya menggembung, membentuk simetri sempurna dengan pipi kiri yang pernah ditampar sebelumnya. Wajahnya yang tampan langsung terlihat seperti kepala babi. Haha, nak, apakah kau melihatnya dengan jelas kali ini? Lilong Sing mendongak dan tersenyum. Sue Guangyao melompat dari tanah, matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh dengan kengerian dan keterkejutan. Ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, bagaimana kau bisa memukulku. Pada saat ini, Sue Guangyao menjadi gila. Sebagai orang arogan nomor satu dari generasi muda Akademi Dao Perang Negara Sue, Sue Guangyao telah bangga dan sombong sejak dia masih kecil, dan dia tidak terkalahkan. Dia pikir di generasinya, tidak ada yang bisa menandinginya. Di seluruh negara salju, dan memang tidak ada lawannya. Ini membuatnya lebih sombong dan mendominasi. Begitu kemunduran ditemui, itu pasti merupakan pukulan yang menghancurkan. Ini tidak benar, ini pasti tipuan yang kau gunakan untuk menipu mataku. Sue Guangyao meraung, dan bergegas menuju Lilong Sing dengan ganas. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, Lilong Sing membuka tangannya. Berderak. Ah, Sue Guangyao terlempar ke belakang lagi dan lagi, tujuh lubangnya berdarah, dan seluruh rahangnya robo oleh tamparan itu. Sampah. Lilong Sing tidak berhenti sampai Sue Guangyao mundur sejauh sepuluh kaki, menatapnya dengan sinis dan berkata, Sampah sepertimu, berani mengaku sebagai generasi muda nomor satu di negeri salju. Memalukan. Mendengar itu, pikiran Sue Guangyao terkejut, dan keyakinan tak terkalahkan yang dia bangun sejak kecil runtuh. Tiba-tiba, matanya menjadi merah darah, dan rambutnya yang panjang berkibar liar. Hahaha, aku adalah orang nomor satu di negara bersalju, dan tidak satupun dari kalian yang menjadi lawanku. Tertawa liar, Sue Guangyao bergegas ke guru berambut putih, meraih tangannya dan berkata, katakan padaku, apakah aku orang nomor satu di negeri salju? Wajah instruktur yang berambut putih berubah drastis, dan dia buru-buru berteriak, Guangyao, bangun. Tapi Sue Guangyao mengabaikannya dan terus menatapnya dengan mata merah darah, berteriak, katakan padaku, apakah aku orang nomor satu di negara salju? Apakah aku, Guangyao, jangan lakukan ini? Instruktur berambut putih itu menangis. Sue Guangyao tidak tahan dengan pukulan itu, dia benar-benar gila. Instruktur berambut putih membuang Sue Guangyao yang gila, menatap Li Longsing dan berteriak, Li Longsing, kau sangat kejam, kau sangat ganas dan menyayat hati, dan membuat orang pertama di Akademi Negeri Saljuku menjadi orang gila. Aku ganas, mengapa kau tidak membuka mata anjingmu dan melihat berapa banyak orang yang mati di sini? Setelah mengatakan itu, Li Longsing menunjuk ke kaki yang patah yang tersebar di seluruh tanah di cekungan gunung. Ini semua adalah orang-orang dari Akademi berbagai negara yang dibantai oleh mereka. Ria dan wanita dibunuh secara langsung, dan diturunkan ke atas bersama-sama. Instruktur berambut putih tidak bisa berkata apa-apa. Memang, dalam hal kekejaman, Li Longsing jauh lebih rendah dari mereka. Setidaknya, Li Longsing masih mempertahankan prinsip dan garis bawah paling dasar. Tapi apa yang dilakukan orang-orang dari Akademi Negeri Salju benar-benar kalah dengan hewan? Li Longsing menjentikkan jari kelingkingnya pada orang-orang dari negara Salju, Oke, aku tidak ingin bicara omong kosong dengan kalian, untuk menghemat waktu, kalian kemari bersama. Instruktur berambut putih meraung, semua orang pergi bersama, bunuh dia. Bunuh, enam belas siswa pengajar negara Salju bergegas maju serempak. Dengan jentikan tangan Li Longsing, pedang pembunuh naga membuat busur anggun di udara, dan menebas ke depan dengan ganas. Retak, Oh, tanganku, aku buta, aku tidak bisa melihat apa-apa. Teriakan melengking bergema di seluruh lembah. Di seluruh langit, cahaya pedang turun dari langit, seolah membunuh hewan. Keenam belas orang dari negara Salju melarikan diri dan mundur. Dalam perjalanan kembali, lebih dari separuh tubuhnya meledak dan berubah menjadi hujan darah. Sisanya melarikan diri untuk hidup mereka. Pisau ini adalah jurus kelima dalam seni pedang penguasa kekacauan. Ada 288 perubahan yang sangat misterius dalam bentuk kelima. Budidaya untuk sukses besar dapat mengubah pembusukan menjadi sihir. Dengan satu tebasan, langit penuh dengan bayang-bayang pedang, membuatnya sulit untuk dilawan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Melihat orang-orang lainnya berhamburan seperti burung dan binatang buas, mata li longsing berkilat dingin, dan langit terbuka perlahan. Seolah-olah hembusan angin bertiup melintasi tiang. Para siswa pengajar dari negeri Salju melihat kilatan cahaya merah di depan mereka, dan segera memalingkan muka. Setelah sebatang dupa, semua orang di negara Salju dieksekusi. Darah menggenang menjadi aliran-aliran kecil, menggelegak di celah-celah depresi gunung. Sue Guangyao meninggal paling parah. Gila, dia menembus bayang-bayang pedang di seluruh langit, dan langsung dipotong-potong. Terima kasih, Instruktur Li. Terima kasih, Senior Li. Terima kasih. Murid perempuan dari seluruh dunia yang selamat dari malapetaka itu menangis, berlutut dengan berat, dan bersujud kepada Li Longsing. Terima kasih.